assalamualaikum dengan gua sastra di senior pertama gua atau mungkin orang lebih paham dengan istilah podcast insyaallah selama kedepan selama ada kesempatan gua bakal konten di senior terus kira kira apa aja nih konten yang bakal gua buat di senior atau podcast yang pasti banyak hal khususnya yang bikin gua resah sehingga harus gua ekspresiin entah itu sosial, politik cinta, agama, atau pendidikan nah ngomong-ngomong soal pendidikan ini yang pengen gua bahas di senior pertama gua gua pengen banget ya jujur soal perilaku belajar anak sekolahan zaman sekarang sebetulnya udah lama banget pengen gua angkat jadi gua bakal ngasih beberapa poin yang mungkin bisa jadi standar murid yang baik langsung aja kita mulai yang pertama ada etika enggak setiap murid itu punya adab gua sempet ngeliat video Nusa dan Rara yang episode 3S ya kalo gak salah senyum salam sapa nah disitu mamanya Nusa bilang kalo budaya di Indonesia salah satunya adalah memiliki 3S senyum salam sapa tapi kok kayak hampir gak hampir gak terjadi gitu di Indonesia buat gua sih kalo di lingkungan sekolah apalagi ke guru itu wajib banget karena mengajarkan untuk biar lebih santun gitu tapi yang gua rasain selama jadi guru dan juga mungkin pengalaman-pengalaman dari guru yang dengerin ini itu kayak udah hampir banget punah gitu minimal senyum aja gitu senyum aja itu udah jarang banget tapi gua ngehargain sih buat beberapa murid yang masih salim gitu ke guru-guru di lingkungan sekolah atau bahkan di luar sekolah ya minimal senyum gitu loh mau seburuk apa suasana hati lo gitu buat gua sih lo hebat kalo lo bisa nyemunyiin masalah lo dan senyum ke guru sapa tegor ya di lingkungan sekolah apalagi gitu kan khususnya kemudian ada lagi pada saat lo beretika di media sosial ada sih yang gua temuin beberapa murid yang kalo nanya tugas ke guru itu kayak temen men sumpah ini gua gua tuh gak tau mau marah gitu tapi pengen ngakak juga gitu loh kayak dia tuh mau nanya gitu loh terus ngetik pepe gitu pepe bukannya bilang selamat pagi gitu kan selamat siang pak malem assalamualaikum salom om swastiastu sotihotu wede dongtian banyakannya tapi ini kagak gitu ngetiknya pepepe anda teis atau gimana gitu loh pake bahasa lah yang sopan gitu berkomunikasi dengan santun respon yang baik kalo guru nanya jangan didiemin gua gak tau sih sekarang banyak banget yang gua temuin gitu sama orangnya kalo lagi ngechat gitu kayak gak ada respon sama sekali yang ini nanti pengen gua bahas nih di senior berikutnya gitu kemudian yang kedua rasa ingin tau dan kreativitas sekarang gua sadar banget kalo industri kreatif udah mulai besar udah besar apalagi didorong sama media sosial minimal punya daya kreativitas yang baik tapi mereka kayak di program untuk jadi mesin berangkat sekolah belajar gak boleh salah harus dapet nilai yang baik lulus dengan nilai yang tinggi biar dapet kampus yang bergengsi abis itu jadi PNS atau karyawan gua gak bilang ini salah sekali lagi gua gak bilang ini salah ini niat yang mulia banget gua apresiasi buat yang dedikasiin hidup mereka buat jadi yang terbaik tapi lo ngeh gak sih gitu ada gak sih yang terbersih di dalam lubuk hati lo buat ngelakuin sesuatu yang lo kreatif disitu gitu loh kreatif itu gak cuman kerjaan anak desain grafis gitu dan ini yang bikin gua sedikit ya gimana ya belajar emang penting tapi kalo lo gak kreatif lo gak akan bisa bersaing di luar sana lo gak akan bisa bawa semua rumus teori pelajaran lo yang lo pelajarin lo hafalin di sekolah ke dunia luar tapi kalo emang lo jadi kreatif itu buat hal kreatif buat lo itu hal yang sulit minimal banget lo punya rasa ingin tau yang tinggi buat belajar atau cari tau hal yang memang lo gak tau disitu kayak kemarin sih contohnya gua kan ngasih panduan buat remedial buat biasa anak murid gua banyak yang remed gitu gua suruh buat kumpulin di folder terus winrar itu udah gua jelasin sedetail mungkin kan gua jelasin di Microsoft Word tapi tetep aja gak ada yang gimana ya masih aja nanya gitu loh gua udah ngasih tau sedetail mungkin tapi masih ada aja ada yang nanya dan gak tau cara bikin folder winrar kan kebangetan bro folder aja gak bisa bikin winrar aja gak tau udah tahun 2019 gitu makhluk mana anda makhluk mana akses ke google tinggal ketik youtube ada sumpah sih ini mah malas banget buat nyari tau gitu maksud gua yang terakhir apa ya gua cuman pengen pesen jadilah murid yang baik murid yang santun kalo gak bisa jadi murid yang cerdas minimal banget lu jadi murid yang beradab yang tau kapan menghargai guru teman dan lingkungan lingkungan juga perlu dihargai karena banyak yang buang sampah sembarangan yang tidak peduli dengan kesadaran lingkungan yang bersih banyak yang rela bermeter-meter pergi ke kantin tapi giliran ada tempat sampah di sampingnya tinggal buang gitu loh tapi buangnya ke jalan gitu kan gimana ya sekolah bertahun-tahun tapi gak tau fungsi tempat sampah gitu loh ya jadi harus bijak juga menggunakan media sosial setelah lo menghargai lingkungan ya bijak dalam menggunakan media sosial gua rasa sih itu dulu sekian dari gua sampai nanti di senior kedua wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih